Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas 8 hebat Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat ya Amin Alhamdulillah bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia Dengan materi yang baru nih Ada yang tahu kita akan berdiskusi tentang materi apa? Ya betul, teks berita Yuk kita mulai Sebelum dimulai mari bersama-sama kita awali dengan mengucapkan basmala dan doa belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzukni fahma Amin Masih dengan Buana ada satu buah quotes bagus nih Dari Muhammad Ali Sang petinju legendaris dunia Isinya Jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya Nah, isi quotesnya sama ya Seperti peribahasa Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian Jadi, yuk terus berusaha dan pantang menyerah dalam berpetualang mencari ilmu Agar kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Semangat! Oke, kali ini kita akan mulai dari pengertiannya dulu ya Jadi, yang dimaksud dengan teks berita adalah Suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat Tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual Yang diinformasikan secara tertulis Yang dimaksud dengan faktual adalah Kejadian yang ditulis berdasarkan kenyataan Dan bukan rekayasa Sedangkan aktual adalah Kejadian itu baru saja terjadi Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur dari sebuah teks berita Unsur tersebut disingkat dengan 5W, 1H Yaitu What? Apa peristiwanya? Yang kedua adalah Who? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang ketiga adalah Where? Dimana terjadinya peristiwa itu? Yang keempat adalah When? Kapan terjadinya peristiwa itu? Selanjutnya adalah Why? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan terakhir adalah How? Bagaimana proses peristiwanya? Dan inilah cara untuk bisa membuat sebuah ringkasan dan simpulan sebuah teks berita Yang pertama adalah Yang pertama adalah Dengar atau baca berita dengan cermat dan seksama Setelah itu Catat inti atau pokok berita dengan mengidentifikasinya berdasarkan unsur berita 5W, 1H yang tadi Lalu, jika sudah mendapatkan unsur-unsur beritanya Ringkas, lalu simpulkan dengan rumusan kalimat Berita tersebut menyampaikan informasi tentang Titik, 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 titik Pada saat simpulan itu selesai dibacakan Pendengar bisa memberikan tanggapan berupa komentar atau kritik terhadap simpulan dari segi tema berita Manfaat berita Bahasa Dan lain sebagainya Ini adalah salah satu contoh teks berita yang diambil dari buku teks siswa Yang akan kita gunakan untuk mencoba mengidentifikasi unsur-unsur berita dan membuat simpulan Silahkan dibaca dengan seksama ya Berjudul Rajin puasa Senin Kamis, biasa hidup prihatin sejak kecil Berdasarkan wacana tersebut Kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur beritanya Dengan membuat pertanyaan dari 5W, 1H Lalu menjawabnya sesuai isi wacana tersebut Ini adalah contohnya Setelah mengidentifikasi unsur-unsur berita dan mendapatkan jawabannya Kita dapat membuat kesimpulan dalam bentuk sebuah paragraf yang ringkas seperti contoh ini Nah, berkaitan dengan berita Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Allah juga memberitakan kabar gembira atau berita tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan Balasannya adalah surga dengan gambaran yang sangat menyenangkan dan membahagiakan Yuk, kita bersemangat untuk selalu taat beribadah dan berbuat kebaikan kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari Agar kelak termasuk orang-orang yang beriman dan diganjar dengan surganya yang luar biasa Alhamdulillah Demikian paparan tentang identifikasi dan simpulan teks berita Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Istighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim Dan doa kafaratur majlis Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka waktubulai Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh